Oke Sellers, disini saya sudah berada di dalam aplikasi Lazada nya Nah, untuk membeli barang live di Lazada itu caranya gampang banget ya Di bagian sini kita tinggal geser-geser aja ya Oke, kita geser dan disini ada Lazada Live teman-teman Atau Last Live Oke, kita klik aja iconnya untuk masuk pada halaman live Lazada nya Kita klik Kemudian disini ada berbagai macam produk ya yang di live-in Ini ada Fashion, ada Beauty, ada Electronics, dan Grocery Oke, kalian tinggal pilih aja mau beli barang yang mana Misalkan saya ingin yang Fashion aja nih Nah, disini akan ada barang-barang yang berkaitan dengan Fashion Maupun itu sepatu, tas, baju, kelana, atau jaket misalkan Atau alat Fashion lainnya Teman-teman bisa lihat ada banyak sekali produk ya Dan untuk penontonnya juga tersedia ya Jadi ada tampilan penontonnya Teman-teman bisa lihat untuk penontonnya disini Oke Ada yang ditonton sekitar 211, 79, dan lain sebagainya Oke, misalkan saya ingin beli produk yang ini aja deh Yang nontonnya banyak, coba Oke, kita masuk pada live-nya Kemudian disini pastinya akan ada host yang sedang jelasin produk yang dijualnya Nah, biasanya untuk produk yang dijualnya ini Jika kita ingin membelinya, ada di bagian sini teman-teman Oke, jadi hostnya ini sedang ngejelasin Dan ketika kita ingin beli, kita tinggal klik aja di bagian sini Jadi seperti itu teman-teman Oh iya, maaf banget untuk sound dari suara hostnya ini Atau suara live-nya ini Saya tidak bisa gedein karena akan mengganggu suara saya teman-teman Jadi seperti itu ya Jadi teman-teman bisa lihat aja disini untuk live-nya Dan mbaknya ini sedang jelasin produk yang ada disini teman-teman Oke Untuk membelinya, disini kita tinggal klik aja untuk produknya ya Kita tinggal klik produknya Oke, secara otomatis kita akan langsung dipandu ke produk yang dijelasin mbaknya tadi Oke, kita tinggal klik aja beli sekarang dengan harga sekian Kita klik Warnanya hitam aja Oke, dan disini akan ada data-data yang harus kita isi teman-teman Sebentar Kita ikutin aja langkah-langkahnya Kemudian kalau sudah Di bagian paling atas itu ada alamat teman-teman Oke, untuk alamatnya ini teman-teman bisa isi selengkap mungkin dan sebenar mungkin Kenapa harus lengkap dan benar? Karena kalau teman-teman tidak lengkap atau tidak benar dalam mengetik alamatnya itu akan berakibat Dan akibatnya nanti produk yang teman-teman beli ini tidak akan sampai ke alamat tujuan atau ke alamat rumah teman-teman Oke, jadi seperti itu ya Dan yang kedua yang paling penting disini ada pengiriman ya Oke, disini kalian bisa pilih aja untuk pengirimannya Kita klik lihat semua pilihan Nah, cuma satu nih disini Yaitu yang standar teman-teman Oke, gak apa-apa Kita klik konfirmasi Kemudian ada metode pembayaran nih Kita klik semua metode Untuk melihat semua metode pembayaran yang tersedia di toko ini Kita klik Kemudian untuk metode pembayarannya disini ada banyak banget Ada dana, kartu kredit Klik BCA, debit Bank transfer Dan lainnya teman-teman Oke, misalkan saya akan pilih bank transfer aja deh Mandiri Sip Konfirmasi pilihan Nah, kalau udah selesai Kalian sudah mengatur alamatnya Pengirimannya kalian sudah tentukan Dan metode pembayarannya kalian juga sudah pilih Disini saatnya kalian klik buat pesanan teman-teman Nanti kalian akan dipandu oleh Lazadanya Untuk membayar pesanan ini Dan produk kalian akan diproses Dan siap dikirim ke alamat kalian Oke, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini Sekian dari saya Saya Ain Hidayat Terima kasih